Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Okobom dan Mas Rian Kita mau buat video QnA-nya dari pertanyaan teman-teman semua di Instagram nih Gini Mas, ini pertanyaan pertama nih Dari Rafmuh Boleh gak sih kita meniru sample font orang lain Lalu memodifikasi dengan versi kita sendiri? Sebenarnya font itu style hampir mirip-mirip ya Terutama script ya Script itu hampir mirip Kalau meniru stylenya sih boleh aja Tapi miru bukan berarti Ambil itu font Terus di modif dalamnya Terus juga lagi, itu gak boleh gitu loh Tapi kalau pake tangan kita sendiri Itu boleh-boleh aja gitu Tapi yang terlalu persis banget sih Script itu kan banyak modelnya gitu Ada yang kali-kali modern, ada yang handwritten Nah itu Boleh jadi inspirasi Kalau bisa itu Jangan jadi satu font doang Misalkan kita punya 5 referensi nih Nah itu Masih bisa kayak gitu Tapi jangan sekali-kali Memodifikasi Dari yang aslinya Terus dijual ulang Itu gak boleh Oke Selanjutnya, pertanyaan dari Yuzi Setawan Selain di Evanto Jual font dimana aja? Kalau font itu Selain Evanto Saya jual di creative market Terutama di creative market ya Paling ramai di situ Creative market Paling ramai font Kedua di font bundle Ketiga di hungry jpeg Di my font Di crela Template monster Terusnya You walk home Ada banyak lah Tadi ya Selanjutnya Dari risk keep Gimana cara kita bisa konsisten di sales Maksudnya Gimana caranya konsisten di salesnya Terus Gimana caranya kita bisa ngikutin trend di marketplace Oke Konsisten di sales itu Bukan kita ngikutin ya Agak susah ya Tapi Tetap konsisten di marketingnya Justru Marketingnya Sudah dilakukan Supaya Produk kita yang baru Terlihat sama Yang Calon-calon buyer gitu Yang biasa kita Yang kita bahas sebelum itu Yang marketingnya itu Dilakuin Kalau gak Lihat Detailnya ada di video saya Di creative channel Youtube nya Silahkan di situ ada Cara marketingnya Nah Yang Kalau apa tadi Gimana cara kita bisa ngikutin trend di marketplace Untuk Untuk ngikutin trendnya itu Paling gampang ya Di marketplace kan ada Apa namanya Menu-menu populer Populer-populer design Itu Dari situlah Lihat aja Dari situlah populer apa saat itu Trendnya Oke Selanjutnya Pertanyaan dari Firman Bayu Tips main di CM Marketing Market Biar rame Update barang Tiap hari Berapa Berapa Seberapa sering update di CM Kalau bisa sih Sesering mungkin Semua market kayak begitu Kalau bisa Sesering mungkin Tapi ada Waktu-waktunya kalau di CM itu Rame tuh di Hari Senin Selasa Rabu Jam 7 malam Itu rame pembelinya Atau rame seller uploadnya Apa Rame pembeli Rame pembeli Biasanya rata-rata mereka tuh Gak tau kenapa Itu polanya seperti itu Gitu Itu di Hari Senin Rabu Senin Selasa Rabu Nge-upload itu jam Segitu Supaya lagi Lagi pada Mungkin Awal minggu Soalnya Masih pada semangat Yang kerja itu Buat nge-upload ya Buat bayar Buat beli Jadi itu Udah terbentuk Jadi Jam 7 malam Di sana Berarti jam 7 pagi Mungkin Mereka masuk kantor juga Iya Pas masuk kantor Jadi Semangat Hari ke-2 ke-3 Kalau misalkan Mau dapet Handpicknya Creative Market Usahakan Di hari Senin Selasa Rabu Supaya nanti Di Rabunya itu Kalau pilih IP Kemungkinan bisa masuk newsletternya Oh gitu Kalau misalkan Mau lama di handpicknya Agak lamaan Upload di hari Jumat Karena hari Jumat Kena handpick dimana hari Jumat Satu minggu Lumayan Gak turun-turun Karena gak ada kegiatan Selanjutnya nih mas Agak menarik nih Pertanyaan dari Rahmat Mas Rian Dulu cita-citanya apa sih? Cita-cita saya dulu Jiktarantara Saya pernah ikut Pernah ikut Pelatihan Eh pernah ikut Pendaftaran Tarunan Nusantara Yang sekolah Sekolah ABRI Oh iya Diantara Pernah ikut SMP Pernah ikut Ujiannya Dan gak lulus Berarti lah Sekarang kerja jadi Desainer Berarti Desainer nih mulai cerita awalnya Iya Bisa jadi tentaran Next Dari Aldi Nandu Untuk buat font Apa saja software yang didunakan? Untuk buat font Pertama Yang pasti Software Vector Bisa pake Corel Draw Bisa pake Illustrator Atau Yang biasa pake Procreate Di iPad Bisa juga nanti Dikonput ke Vector Kedua Software Buat convert fontnya Buat bikin fontnya Bisa pake font lab Ini lumayan mahal 9,5 juta Lisensinya Kalo pake yang khusus Mac Itu pake glips Sekitar 4,5 juta Kalo pake Windows doang Yang font creator itu Pake Windows doang Itu Hampir 2 jutaan Yang paling murah Itu pake font self Font self itu Apa namanya Pelakinya di status itu Cuman 49 dolar Gitu Bisa itu Selesai dari Jadi fontnya Tinggal bikin preview Itu bisa pake Photoshop Itu aja Kalo masih nanti pakenya apa? Saya pake font self awalnya Sekarang udah pake font lab Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya apa? Dari sisi fitur Kalo font self kan lebih ke Apa namanya Ke Platin Kalo font lab itu Stand alone Jadi fiturnya lebih canggih Terus Alternate itu bisa dipisah Gitu loh Gak jadi satu Cuman untuk pemula Cukup ya pake font self? Cukup pake font self Oh font self Cutup ya Dulu ya Pendualan di creative market itu Pake font self Yang dapet seribuan gitu Next Ini dari Mulyana Bang gimana sih Tips agar kita Selalu semangat dalam design Semangat dalam design Nah ini Berkaitan dengan motivasi sih Motivasi kalian tuh Belajar design tuh apa Untuk apa gitu Apakah untuk Bantu orang tua Kalo saya kan Sudah menikah ini Sudah punya anak Motivasi saya Untuk Agar Bisa menghidupi keluarga Gitu ya Buat Sekarang harga Eh biaya untuk Sekolah berapa Untuk kelas SDA jadi mahal Nah itu Motivasi saya gitu Agar Saya gak males gitu Untuk terus Berkarya dengan design saya Dan menghasilkan gitu Kalo misalkan Masih single Bisa juga motivasi Misalkan untuk Membagikan orang tua Untuk mengumrohkan Itu motivasi yang paling bagus Kalo bisa Itu udah Kejadian beberapa temen Yang masih kuliah Itu bisa mengumrohkan Teman tuanya gitu Gara-gara dari design Jualan Work template Bukan jasa Work template gitu Itu udah kejadian Jadi harus punya target lah ya Minimum punya target Apa gitu Supaya gak males gitu Oke Selanjutnya nih mas Sepertanya dari Frisky Pradana Bagaimana awal merintis usaha font Usaha font Pertama Awalnya karena keterpaksaan Keterpaksaan Tabungan menifis Gimana cari-cari jalan Supaya dapet pendapatan lagi Akhirnya Dapet jalan Dari ebooknya Usio itu Buka baca Ebooknya dia Cara bikin font Saya mikir yang pertama kali bikin Adalah harus Secepat mungkin bikin font Akhirnya pakai font shelf Yang saya bilang gitu Belajar sama temen Yang udah pernah terjun di font shelf Saya belajar Jualan font pertama Jelek banget Little Jack gitu jelek Tapi Yang gak ada sales juga Si font kedua Tetep pakai ilustrator Pakai pen toolnya doang gitu Pakai webcom juga gitu Terus Bikin sebagus mungkin Lihat Apa Lihat Yang udah pernah Rilis yang bagus-bagus gitu Sedikit sedikit nyontek Apa Nyontek idenya gitu Bukan nyontek secara 100% Nah udah Ternyata Dan How to marketingnya gitu Nah dari situ Justru malah Ada hasilnya gitu Dan luar biasa Terakhir nih mas Dari Kevin Riesel Tips cara Manajemen tim gimana Nah Berhubung saya Orang yang gak suka Ketemu sama Orang tiap hari Oke Saya lebih suka Tim itu Yang remote gitu Sebenarnya remote Karena Di samping juga Gak ada tempat Di rumah Untuk nampung orang Jadi akan remote Nah intinya Saya cukup sederhana ya Pakai Yang Barang yang ada aja Untuk Untuk nge-brief Pakai email 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 doang Terus untuk Follow up Pakai IWA Terus untuk Menampung hasil kerja mereka Pakai Google Drive Oke Jadi Pakai tiga itu aja Oke gitu aja Google Drive Kenapa Ngirimnya gak pakai email Untuk Manajemen file gitu Supaya enak Jadi tiap Tiap member Tiap team Punya folder masing-masing Dan Dikasih tahun Kasih bulan Supaya Dikerjaan bulan ini Apaan aja Jadi lebih enak Ada grup khusus Timnya? Gak ada Karena beda orang Beda bidang gitu loh Masih satu-satu orang Semuanya Kalau phone itu emang Ada banyak Tapi gak saling berhubungan Gak ada Berhubungan sama Mas Rian Iya Cuma sekalian saya doang Jadi untuk Mencegah sesuatu hal-hal Diinginkan Untuk mempercepat terus Iya Kebanyakan Wobrol nantinya Oke itu tadi Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Jangan lupa di follow Instagramnya Mas Rian juga Nanti teman-teman bisa Taya-taya Di Mas Rian Dan juga Ini Mau saya sampaikan lagi Ini Mas Rian Yang sedang merilis bundle Produknya Mas Rian Jadi ada sekitar 600 Aset ya Mas ya 600 aset Itu produknya Mas Rian Yang dijual di Enfanto Elemen Dan Market line-nya Nah teman-teman Bisa beli Linknya di bawah ini Teman-teman bisa gunakan Produk itu Untuk belajar Bisa dipelajari Itu Bisa dibuka Semua itu File-file-nya seperti apa Mas Rian Seperti gimana Terus teman-teman Ini asik ya nih Ada lisensi commercial use Jadi teman-teman bisa gunakan Aset untuk jasa Jasa ya Jadi ketika teman-teman Ada order Ketika teman-teman Ada order jasa Teman-teman bisa gunakan Aset itu Untuk menggunakan Pekerjaannya Di Fiverr pun boleh Di Fiverr pun boleh Jadi teman-teman bisa dapat Orderan Fiverr Teman-teman bisa gunakan Template-nya Mas Rian Untuk mengerjakan Pekerjaan tersebut Bahkan untuk font Bisa dipakai buat microstock Nah Mantap gak tuh Tapi sayangnya Itu cuma Sampai tanggal 8 Agustus Dan setelah itu gak tahu Mas Rian bakal buka lagi Atau enggak Yang jelas itu 18 Agustus Sudah ditutup Jadi teman-teman silahkan Buka linknya di bawah ini Dan gunakan kupon di bawah ini Dan juga teman-teman akan mendapatkan bonus Ini Kalian akan mendapatkan bonus Yang pertama E-book bongkar cara main microstock Dan marketplace para senior Volume 1 dan volume 2 Kemudian E-book permasalahan dan solusi bagi para desainer grafis Lalu ada e-book hello designer yuk kita bayar pajak Kemudian E-book cara mendaftarkan hak cipta secara online Lalu spesial untuk kalian yang menggunakan kupon Yoko Bomb Kalian juga akan mendapatkan bonus Yang pertama video book 10 situs kontes desain logo terbaik untuk menghasilkan uang Kemudian Video book 3 website untuk mempromosikan desain logo Lalu ada video book 3 cara menghasilkan uang dari desain logo Selanjutnya ada video book meraup dolar dari situs kontes desain Selanjutnya ada video book menghasilkan pasif income dari desain grafis Lalu ada video book cara terbaik mempromosikan desain anda Selanjutnya ada video book cara menghasilkan uang dari desain lewat situs freelance Lalu ada video book 9 idea kreatif untuk menghasilkan uang dari desain grafis Kemudian ada premium bonus 4 hari email kurs rahasia membuat konten viral biar jadi cuan Dan yang terakhir premium bonus video book rahasia menghasilkan 26 juta dari satu video di youtube Terima kasih mas Rian sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman follower di instagram Semoga bisnisnya semakin lancar nih mas Dan semoga ilmu yang diberikan mas Rian di video ini Atau di produk yang nanti juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Jangan lupa di share video ini supaya bisa bermanfaat ke orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Opo Bom dan Sriandra Hardy Terima kasih Terima kasih